Oke, selamat pagi. Bapak Ibu, ini sebenarnya lebih enak kalau pada open camp sih, buka kamera kalau bisa, biar bisa lebih kenal gitu. Pagi, Tedina dari Mas Salak, Bekasi, hadir. Wah, siap, boleh absen dulu dong, dari mana aja ini. Kalau saya dari Salakku, dari Bekasi, Tedina. Oh, dari Bekasi, siap. Iya, olahan Salak, kami dari food-nya, kuliner. Ada Mas Wiko ya, ini ya. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, wah, semangat banget. Fish snack, ini berarti snack dari ikan, ikanan ya. Iya, betul sekali aneka dari snack ikan, Mbak Dina, dari Bogor. Iya, siapa nih, Ibu Ainur. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, luar biasa, semangat-semangat semua nih. Ini mana, ini ada, saya mau sapa dulu nih, ada Mbak Seha, Mbak Dewi, lalu ada, dari mana, dari, ini masukkan nama handphone nih. Oh, lagi produksi katanya, wah, ini sambil, sambil ini ya, sambil kerja ya. Mungkin kita, kita langsung aja kali Mas Kadhafi ya, nanti saya akan paparkan sedikit. Sebenarnya ini lebih enak kalau workshop sih ya, Pak Ibu ya. Mas Kadhafi, apa, teman-teman sudah di-share deck-nya? Sudah, sudah di-share yang deck yang kemarin. Sudah ya, jadi sebenarnya biar bisa lebih latihan lah ya, cuman kita hari ini kita belajar bareng lah ya. Nanti kalau bisa, apa namanya, Mas Mbak di sini sambil oret-oret nih, kalau ada kertas ya, sambil oret-oret, biar nanti bisa saya mau tanyain. Jadi langsung bikin sekarang ya, kayaknya begitu kita punya waktu 2 jam ya Mas Kadhafi ya, punya waktu banyak nih. Ya, 2 jam tadi ya. Bisa oret-oret langsung, jadi di sini saya pengen, Bapak Ibu di sini, tolong sediakan kertas atau laptop atau apapun lah, karena saya bakal langsung minta bikin ya saat ini juga. Jadi bisa minimal sudah punya gambaran lah ya, apa yang mau dibuat dari setiap bagian dari pitch deck gitu ya. Oke, saya izin share screen. Ini sudah terlihat. Selamat ya, Mbak Dina. Selamat ya, oke. Oke, jadi hari ini kita akan membuat yang namanya pitch canvas ya, atau ini adalah isi dari sebuah pitch deck, apa itu pitch deck. Jadi Bapak Ibu di sini, untuk menjelaskan bisnisnya kepada siapapun ya, bisa jadi kepada investor, ke bank, atau kepada calon partner bisnis, atau kepada siapapun ya, ini termasuk juga untuk kompetisi ini gitu. Kita kan harus punya suatu bahan yang kita bawa untuk bisa membantu menjelaskan bisnis kita, ini apa sih gitu ya. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar membuat pitch canvas. Nah, pitch canvas ini adalah yang membantu kita untuk mendesain sebuah pitch deck ya, jadi kayak semacam persentasi lah ya, bisnis persentasi gitu, bisnis persentasi, tapi yang versi singkat gitu, versi singkat, tepat sasaran, jadi lebih mudah dimengerti sama yang membacanya gitu. Karena kenapa, kalau kita bertemu dengan investor, orang kredit di bank, atau kita ketemu sama calon partner atau apa, mungkin nggak semua punya banyak waktu ya, untuk membaca bisnis plan kita. Jadi kita buat sesuatu yang lebih simple gitu, lebih cepat gitu, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa lebih banyak bercerita mengenai detail gitu. Nah, untuk kita bisa membuat sebuah pitch deck yang berbentuk nanti semacam persentasi gitu ya, forum and presentation, ini kita sekarang akan belajar dulu dengan menggunakan pitch canvas, yang itu adalah membantu Bapak-Ibu untuk merancang pitch deck-nya dengan memfokuskan pada poin-poin apa aja sih yang harus ada dalam sebuah pitch deck gitu ya. Nah, ini ada 10 hal yang harus ada dalam sebuah pitch deck ya, tapi sebenarnya pitch deck itu tidak mengikat sih ya, ada yang lebih lengkap dari ini, ada yang lebih simple dari ini, ada ya. Cuman ini minimal kita ambil yang tengah-tengah lah ya, komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah pitch deck. Nah, yang pertama adalah kita harus bikin ada kalimat yang simple ya, yang membantu kita untuk menjelaskan produk kita ini apa sih gitu ya. Lalu ada pain and gain, ini lebih kepada latar belakang kita bikin produk ini ya. Nah, ini saya sekelas dulu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu nih. Lalu setelah ada pain and gain, berikutnya adalah, maka produk kita apa untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, jadi PNG itu semacam kebutuhan. Misalkan kalau saya sakit kepala, jadi ternyata banyak ibu-ibu yang sering mengalami sakit kepala, maka sebenarnya produknya adalah apa? Obat sakit kepala gitu ya. Jadi produknya adalah yang bisa menjawab masalah. Jadi Bapak-Ibu disini akan lebih bagus, kalau berangkat dari masalah gitu ya. Ketika kita mau bikin produk itu masalahnya apa ya? Karena kalau kita bikin produk yang nggak ada masalahnya dari sisi konsumen, itu konsumennya juga, ngapain saya beli produk ini ya? Jadi nggak butuh-butuh banget gitu loh. Nah, kalau produk yang nggak dibutuh-butuhin banget, yang terjadi apa? Orang jadi nggak beli gitu ya. Jadi ibaratnya itu aja. Nah, nanti setelah kita membuat produk ya, lalu ada semacam produk demonya. Di sini kalau bisa ditampilkan ya, kalau saya mau buat keripik, keripiknya seperti apa sih? Kerik-kerik bentuknya gitu ya. Nah, lalu keunikan, what's unique? Apa keunikan dari produk yang kita buat gitu ya? Apakah dia misalkan fish snack gitu ya? Ini adalah snack yang tidak low cholesterol, snack yang tidak bikin gendut gitu ya, karena dia kadar protein yang tinggi, tapi misalkan, nah itu kan, itu adalah keunikan apa? Apakah memang bentuknya yang bagus, cute, jadi anak-anak tertarik gitu. Itu keunikannya apa sih sebetulnya dari produk yang kita mau buat gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada customer traction. Ini akan membantu kalau Bapak Ibu misalkan mau pinjam ke bank, atau mau ketemu investor gitu ya. Dia pasti lihat, emang udah pernah menjual berapa produk ini sebelumnya? Misalkan, Ibu Ainur nih, Sabik ini apa nih Ibu Ainur? Oke, Wah, masih dimit. Produk apa? Telur asin, Mbak Dina. Oh, telur asin. Saya suka tuh telur asin. Enaknya pakai rawon ya, Bu Sabik ya? Iya. Nah, misalkan customer traction itu adalah, Bu Ainur nih udah pernah jual telur asin ini berapa banyak gitu. Itu namanya customer traction ya. Jadi, Oh, ini saya sudah start dari tahun, misalkan tahun 2010, dan sampai sekarang, per tahunnya kita bisa menjual 1 juta telur asin misal gitu, namanya customer traction. Jadi, bukti, sudah sejauh apa kita sudah menjalankan bisnis ini. Ini bagus buat bank, atau investor, karena membuat mereka, Oh, berarti ini bisnisnya udah jalan, dan memang sudah terbukti, bahwa bisnis ini memang diinginkan oleh customer-nya. Itu adalah namanya customer traction. Lalu bisnis modelnya, bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Di situ menjelaskan proses kita menjalankan bisnis ini. Bagaimana kita berjualannya melalui channel dan media apa gitu ya. Lalu, bagaimana kita dapat uangnya, dengan cara apa, apakah dengan sistemnya sewa, apakah kita sistemnya reseller, apakah dropship, apakah penjualan langsung, apakah pakai social media, itu semua nanti jelaskan di bisnis model. Ini penting untuk orang jadi mengetahui, keunikan, dan bagaimana bisnis ini bisa bekerja. Jadi, kalau dari sisi investor, atau bank, itu akan membantu untuk mereka memahami, bahwa orang ini, tahu lah secara ngajian bisnisnya seperti apa. Nah, investment ini lebih kepada, kita butuhnya berapa. Nah, ini jika, jika Bapak Ibu di sini, membutuhkan investasi, itu butuhnya berapa, dan untuk apa. Misalkan, saya untuk kompetisi ini, saya membutuhkan uang sebenarnya 25 juta, untuk pembelian mesin. Kenapa harus membeli mesin? Karena selama ini, produksinya masih manual, sehingga, nggak efektif. Nah, itu harus dijelaskan pada tahapan investment. Tim, siap aja tim di balik ke dukungan Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga dijelaskan, kalau bisa memang ada yang mengerti produk, ada yang punya, apa namanya, ada yang punya keahlian tertentu, gitu ya, semakin lengkap timnya, tapi nggak perlu banyak-banyak sih, tim inti lah ya, itu semakin baik, gitu ya. Nah, nanti baru ada end statement-nya, dan apa harapan Bapak Ibu sekalian, ikut kompetisi ini, baru nanti, terakhir, kenapa harus memilih, tim Bapak Ibu sekalian, oh, karena tim kita ini, produknya diinginkan, sudah punya traction yang bagus, ya, sudah terjual, lalu punya tim-tim, punya latar belakang tim yang meyakinkan, misalkan gitu ya, itu adalah alasan, Bapak Ibu, kenapa sih, investor, atau mungkin, nanti tim-tim juri, harus memilih Bapak Ibu sekalian, itu adalah contoh, why you-nya gitu, di bawah ya, nah, sekarang kita satu persatu akan membedah, dan Bapak Ibu harus membuat, ini, ya, membuat ini dalam versi, simple-nya dulu ya, nggak usah pakai powerpoint dulu, tapi mungkin bisa, pakai kertas dulu ya, nah, pertama, ya, ini udah pada siap nggak nih, semuanya, saya cek dulu nih, ada yang masih produksi juga nggak nih, selain, selain Mbak Sehani, Syaha Sani, coba ya, harus, hadir, selaku hadir Mbak, ya, siap, siap pelajar, siap ya, oke, sekarang masing-masing, tolong buat ya, 2 menit aja, tolong buat pernyataan singkat, ya, jadi misalkan, saya membuat produk ini, untuk apa, misalkan, untuk perubahan apa, yang Bapak Ibu ingin, ingin, hadirkan ya, misalkan kayak gini, saya pakai contoh, produk, salah satu produk ini ya, catering diet, kita menyediakan catering sehat, yang bernutrisi, dan dihitung nutrisinya, untuk memenuhi kebutuhan, diet sehat, apa, warga negara Indonesia, misalkan kayak gitu, nah itu, adalah pernyataan singkat, jadi kalau dalam satu kalimat, orang jadi ngerti, bisnisnya Bapak Ibu itu apa, gitu, saya menyediakan catering, dengan, apa kayak tadi ya, nutrisi yang lengkap, terhitung gitu ya, yang bisa digunakan, untuk melengkapi kebutuhan, diet orang-orang, misalkan yang menderita, penyakit-penyakit turunan, itu udah detail, nah kalau bisa, satu kalimat, tolong buat, dari sekarang dua menit ya, silahkan, saya bisa lihat, Bu Ainur ngerjain, Pak Wiko ngerjain, Bu Sally hopefully ngerjain, yang lain mana nih, coba ya, Pak Arief, ini PT Yusri Prima, Pak Agung, Pak Hasrul, Pak Arianto, nanti kita, panggil ya, moga-moga ini off camp, tapi ngerjain nih, sebenarnya nih, siapa yang sudah, ada yang sudah, boleh, boleh, dari Salaku, Mbak Dina, gimana, Salaku, gimana satu kalimatnya, Salaku itu, menghadirkan, pilihan, cara enak makan Salak, dengan, parian, parian produk kemasan, yang inovatif, yang siap konsumsi, tanpa harus, mengupas kulitnya, yang keras dan tajam, mantap, itu udah, semungkin, pengen tahu, kalau ini, membantu juga gak sih, ada, wasted produk dari Salak ya, kalau di asinin kan, jadi lebih tahan lama ya, betul, karena basicnya kan, Salak itu, buah yang cepat busuk, biasanya di, daerah penghasilnya sendiri, hanya diambil, kadang kulitnya aja, yang diolah, menjadi teh ya, nah, kami malahan sekarang, sudah mengolah dagingnya, kulitnya, sampai ke bijinya, untuk bisa memaksimalkan, kekurangan si, buah Salak yang mudah, busuk itu, Mbak Dina. Siap, mantap, terima kasih, Bu Shelly, ini ada juga dari chat nih, dari Shani Collagen, Shani Collagen Drink, adalah minuman, Collagen Booster Book, yang terbuat dari sisik ikan, rendah kalori, dipadukan dengan ekstrak buah, yang aman dikonsumsi, setiap hari, mantap, terima kasih, Bu Shani, eh, Bu Sheha ya, yang ini Shani itu, nama brandnya, Sheha nama orangnya kayaknya ya, terima kasih Bu Sheha ya, ini bagus sekali, ada lagi yang mau coba lagi? Boleh, Bapak Ibu, ini dari, oke, silahkan, silahkan Pak, coba boleh, dari Tarunaku Fishneck, menyediakan, aneka keripik dari ikan, yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tahan lama, tanpa bahan pengamet, yang paling penting sehat, karena mengandung protein tinggi, mantap, wah, ikan, ini dari mana Pak, lokasi, banyak ikan kayak sekitarnya nih? kalau lokasi produksi, di Bogor, tapi kami untuk bahan baku, fokus dari Jawa Barat, fokus kami adalah, uniknya kami Mbak, uniknya kami itu, kami dari bahan baku, yang masih mempunyai harga murah Mbak ya, yang belum punya harga, jadi kita olah, fokusnya bahan bakunya itu, siap, terima kasih Pak, Mas Wiko nih, kayaknya udah, udah open mic nih, dari tadi, yang barusan, barusan Mbak, yang barusan, oh loh, itu sama ya, iya, oke, Bu Ainur, kayaknya Bu Ainur, mau open mic kayaknya nih, iya, iya Mbak Dina, produk, 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 adalah, olahan telur asin, varian produk yang berbeda, berbahan dasar telur asin, mohon maaf Mbak Dina, ini sambil berisik, karena di tempat produksi, kantor kami, di tempat produksi, jadi semua varian produk kami, berbahan dasar telur asin, yang tanpa MSG, ada kerupuk telur asin, sambil telur asin, abon telur asin, yang lainnya, jadi, telur asin itu, tidak berbentuk bulat, tapi bisa dibuat, berbagai varian produk, oh iya siap, bikin satu kalimat tuh Bu, itu belum satu kalimat kayaknya, menyediakan, apa namanya, sabik bejo, menyediakan, aneka, produk berbahan, telur asin ya, yang tidak menggunakan MSG, natural, dan, apa gitu ya, ya, alami dan menyehatkan, gitu kak, alami dan menyehatkan, ya, terima kasih Bu Aynur, oke, terima kasih Isha, wah ini, ada melibas ruwetnya, ini siapa, ini Pak Wiko juga kah, PT Yusri Prima, bukan mbak, oh bukan, oh ini PT Yusri Prima, Indonesia menyediakan, bahan baku bebek, dan ayam kampung, siap saji, melibas semua kruwet, wah mantap, kruwet, proses pengelahan awal, dari bahan baku bebek, dan ayam kampung, jadi lebih praktis, dan mudah untuk sedikan, mantap, terima kasih Pak ya, ini kalau bisa, diperpendek lagi nih, dari Mas Arief, rumah warlani adalah, proses kreasi dan pewarna alami, di mana saat ini, kami sedang mengembangkan, produk pewarna alami, berbasis di tumbuh-tumbuhan, yang bisa di aplikasikan, untuk produk tekstil, dan kerajinan, oke, proses kreasi pewarna alami, berbasis di tumbuh-tumbuhan, langsung situ aja tuh, biar lebih pendek lagi, mantap, terima kasih Pak Arief, ya, oke, dari Arantim, silahkan Pak, ya, kami, kami menyediakan produk gula aren, yang hygienis praktis, dan tahan lama, dan juga, dengan harga yang terjangkau, karena painnya di gula aren, itu adalah, soal hygienitas, praktisnya, dan, gula aren itu, tidak tahan lama, sehingga, kami hadir dengan, menyediakan solusi, bahwa gula aren itu, ternyata bisa lebih hygienis, bisa lebih praktis, dan lebih tahan lama, tapi, ada pun juga, ini penjelasannya Pak, kalau yang, satu statement tadi itu, kami menjelaskan, ya, kami menyediakan gula aren yang hygienis, praktis dan tahan lama, dan, serta, serta, dengan harga yang terjangkau, siap, oke, mantap, gula aren, wah, beragam ya, makanannya seru-seru nih, terima kasih Bapak Ibu ya, atas partisipasinya, kita lanjut ke yang, berikutnya nih, berikutnya ini, kita mencoba memetakkan, pain dan gainnya, kenapa sih harus dipetakan, karena itu tadi, semakin kita bisa, apa, menjelaskan, sebenarnya ada suatu kebutuhan ya, akan suatu fungsi, dari produk kita kah, atau, manfaat dari produk kita kah, itu akan membuat konsumen lebih, merasa, layak ya, untuk membayar suatu produk, dari produk WPB sekalian, jadi kadang-kadang, sebenarnya produknya, misalkan ya, simple fish snack, tapi, ya fish snack aja gitu, take it for granted ya, maksudnya yaudah, tapi kalau misalkan dia tahu, ternyata, manfaatnya di luar itu, lebih banyak, dia bisa mereplace, cemelan-ceemelan yang, seperti cikibol lain-lain ya, dengan, tapi lebih manfaatnya, lebih banyak gitu ya, dan protein ini bisa, nah itu kan, kadang-kadang orang, gak, gak, gak peduli pada, gak, gak ngeh ya, terhadap, ternyata ada fungsi yang lebih, membuat dia lebih mau, membeli produk kita, nah kadang-kadang, kita perlu petakan dulu, sebetulnya, masalah apa yang harus, yang sebenarnya kita fokuskan, dari customer kita gitu ya, lalu peluang apa yang kita tawarkan, ya apakah lebih kepada penyimpanan, tahan lama, apakah lebih kepada, manfaat yang banyak tadi, apakah lebih kepada, rendah kalori, lebih kepada variasi yang, banyak, rasa yang lezat gitu ya, atau apa gitu ya, nah lalu juga kita harus tahu, seberapa besar sih, masyarakat itu membutuhkannya, nah ini Bapak Ibu harus hitung ya, namanya kita bilangnya market size, satu ukuran pasar ya, emang kita harus lihat, kalau memang misalkan ya, produk Bapak Ibu itu adalah, tadi misalkan kalau gula aren gitu ya, kita berfokus pada, FMCG ya, atau Horeca ya, Hotel, Restaurant, Cafe, nah berarti, market size Bapak Ibu itu, yang tadi bikin gula aren ya, Pak siapa tadi, saya lupa Pak Arief ya, kalau nggak salah ya, bikin gula aren, Pak Haslul, Pak Haslul ya, bikin gula aren, misalkan, berarti market size-nya adalah, berapa, banyak ya, pemain, apa namanya, Horeca yang minimal di area yang Pak Haslul mau fokuskan pada saat ini, gitu ya, market size-nya dulu kita lihat ya, berapa yang mau kita fokuskan pada saat ini, nanti, misalkan sekarang mau fokusnya, di mana Pak Haslul, di Jawa apa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi, Sulawesi, misalkan sekarang kita mau, Sulawesi gitu ya, tahun ini, tapi nanti ke depannya, kita mau expand, Horeca yang ada di seluruh Indonesia, misalkan jumlahnya diperbanyak, nah tapi kan datanya harus dapet tuh, berapa sih banyaknya Horeca yang ada di Indonesia itu, nah, kalau bisa jumlahnya aja, itu harus Bapak Ibu googling, ya, dan dapatkan, berapa besar, market size-nya, gitu ya, nah ini juga kita harus cek, apakah memang sudah kita validasi, sebetulnya ya, mengenai, bener nggak ya, masyarakat ini memang mau menggunakan, atau mau membeli produk kita, ini nanti mungkin, 1, 2, 3 ini, yang saya ingin coba Bapak Ibu buat dari sekarang ya, pertama masalah apa yang kita coba solusikan, kedua peluang apa yang kita tawarkan, ketiga berapa besar sih membutuhkan produk kita, dan siapa yang jadi target market kita, apakah tadi ya, bisnis to bisnis ya, berarti Horeca, ataukah individual yang suka menyemil, apa namanya, misalkan ikan, fish neck, ataukah mungkin Horeca yang membutuhkan telur asin, atau rumahan yang membutuhkan telur asin, misalkan gitu ya, jadi siapa yang mau membeli, dan berapa besar jumlah orangnya, kalau berapa besarnya mungkin belum bisa digugling, nggak apa-apa, tapi 1, 2, 3, kalau bisa udah ada sampai ke, siapa sih yang kita targetan untuk membeli produk kita, Domit, silakan dipikirkan, aku sudah Mbak Desi, mau coba boleh, boleh-boleh Mbak Sally silakan, kalau masalah, yang mau coba disolusikan, untuk kosumen ya tadi, itu adalah, pilihan cara enak makan salak, tanpa mengupas kulitnya, karena nggak semua buah itu, kulitnya mengalami kesulitan terkupas, kalau salak kan termasuk yang, orang ada, ada data yang saya pernah bikin, itu males ngupas salak, karena kan kulitnya dia keras dan tajam, beda dengan buah pisang, buah apel gitu kan, jadi saya mengambil peluang ini, lalu juga, di sini saya memberikan solusi, untuk pengembangan, atau inovasi salak, itu menjadi produk yang bernilai ekonomi tigi, dan lebih tahan lama, karena kan dalam bentuk kemasan, terus juga, berapa banyak masyarakat yang memerlukan, berdasarkan segmen pasar kita, saya tadi, makanya saya nanya, cara ngitung angkanya gimana, tapi kami punya segmen pasarnya adalah, golongan penyuka buah, penyuka salak, penyuka produk olahan buah, ada juga yang kaum urban, yang di Bekasi itu, kalau mau pulang kampung, mereka cari produk, dari khas Bekasi, yang dibawa keluar, atau orang luar, masuk ke Bekasi, cari produk kita, sebagai produk khas Bekasi, lalu validasinya, dengan seringnya kita melakukan ekspor, dan kita sering melakukan tester, kalau mereka akhirnya beli, kita merasa bahwa, produk kita sudah, bisa dipolidasi, mereka mau beli, dan mau suka gitu loh, betul nggak begitu ya? Oke, oke, terima kasih Mbak Celia, mungkin yang terima kasih, kalau bisa cari masalah, yang betul-betul, apa namanya, painful ya, menyakitkan gitu ya, emang, kayak rimpunan, kayaknya, ngupas salak, kayaknya nggak begitu, menyakitkannya, tapi misalkan kayak gini, ternyata salak udah, ada kandungan lain, yang orang nggak paham gitu, bagus gitu, misalkan, untuk konsumsi, kebutuhan kita gitu ya, nutrisi, di awal aku, strateginya seperti itu Mbak Desi, awareness terhadap, kesehatan, atau kandungan manfaat, yang ada di dalam salak, tapi seiring dengan waktu, sepertinya waktu itu, pasarnya mungkin belum pas ya, jadi, saya sempat ganti, menjadi produk oleh, oleh khas Bekasi waktu itu, nggak apa-apa, kalau itu bisa, bisa nggak apa-apa, jadi, dimasukin ya, dimasukin tetap ya, dimasukin, jadi sebanyak mungkin, semakin banyak pain, yang bisa kita solusikan, karena itu kan, pain dari sisi customer, yang suka salak, tapi, males makannya, atau mungkin ternyata dia ada, kandungan yang bagus, atau mungkin kita, pain dari petani yang, salah ketipat busuk, kita bantu, oh iya, dimasukin juga yang, iya, petani ya, terus juga, kayak tadi ya, kemudahan untuk mencari oleh-oleh, yang mudah dibawa, dan tidak mudah tumpah, bisa dikirim, itu kan adalah pain, oh iya oke, siap-siap, ditambahkan gitu ya, berarti peluang yang ditawarkan apa, lebih kepada itu ya, tadi efisien ya, menyenangkan ya, mempermudah, terus pilihan baru, terus juga mempertahan, daya tahan si salaknya, kayak gitu, kayak, apa sih, kayak sensasi makan salak, dengan cara yang baru gitu ya, dengan pilihan-pilihan varian yang baru, kayak ada sambal, kan belum banyak yang bikin sambal dari salak, gitu, seperti itu, nah, berarti kalau tadi memang, udah bagus difokuskan, jadi sebaik mungkin, market itu udah betul-betul fokus ya, tadi Mbak Sally, udah ada hintnya tuh, turis-turis yang, turis lokal, yang datang ke, Bogor ya, Bekasi, eh Bekasi yang, sayangnya Mbak Desi, kami kan Bekasi tidak punya salak tuh, akhirnya, sempat bergeser juga, bahwa kita tidak, tidak terlalu fokus kepada, khas Bekasinya, karena Salak kan, bukan punya Bekasi, cuma kebetulan kami, adalah asli warga Bekasi, yang mau lah salak, gitu loh Mbak Desi, gimana ya, strateginya, ya, enggak apa-apa, tapi ini selamanya dijualnya, pihak apa? Offline, online semua sudah, channelnya sudah semua, ada modern retail juga, sudah ada. Oke, oke, tapi kebanyakan yang beli selama ini, benar gak, orang-orang, turis-turis yang memang mau beli, bawa oleh-oleh? Sebenarnya bukan turis ya, lebih kepada, kaum pendatang, kita kan Bekasi, banyak kaum pendatang, yang kerjanya, di kawasan industri Bekasi, nah pada saat, musim, musim pulang kampung, mereka akan cari produk khas Bekasi, yang mereka bawa, ke daerahnya, awalnya itu, kami punya kue-kue, bentuknya brownies, terus, kena pandemi, kena pandemi, itu kita mulai ganti strategi, karena, untuk kue-kue itu kan, susah dijualnya di, apa, online, selama pandemi, kita lebih banyak jualan online kan, Mbak Desi ya, itu kendala dengan, pengiriman yang jauh, dan daya tahan yang pendek, karena brownies, lalu kita bikin yang produk, keringnya, akhirnya kita sekarang, optimasi di produk kering, seperti, cookies, kerupuk, kopi, dan teh, yang lebih tahan lama, selama 12 bulan, dan penjualannya itu, kan sudah bisa, untuk online, dan mulai masuk ke modern market, nah itu mulai geser, bukan lagi orang yang, mau pulang kampung beli, tapi udah hampir semuanya, pasar bisa beli, oke, oke, kalau gitu mungkin, difokuskan kepada orang yang, kira-kira membutuhkan jajanan, kalau gitu, usia, area, itu bisa masuk, berarti usia berapa, yang kira-kira beli, area mana, yang biasanya tempat berjualan ya, karena untuk yang kayak gini, juga memang, orang membelinya per area ya, kalau yang offline terutama ya, jadi itu, seri aja berapa sih, jumlah orang yang hidup di area tersebut, untuk usia segitu, gitu Mbak Selly, itu adalah untuk bentukan market, salah satunya, gitu ya, nah kalau nanti punya lebih spesifik, adalah turis atau apa ya, kita juga bisa lihat, terutama untuk Mbak, bisa evaluasi dari Tokopedia, segala macam, siapa sih yang kebanyakan beli, oh, ya, itu di evaluasi aja, gitu ya, ya kayak misalnya, lebih banyak perempuan, atau laki-laki yang beli, gitu ya, umur berapa, kalau dari Tokopedia, dari Tokopedia, kebanyakan Jawa, ke sana, nah itu mungkin, kalau Mbak diripin lagi, pasti mereka punya karakter sendiri, siapa sih yang membelinya, gitu kan, oh gitu, oke, sip, makasih Mbak Desi, Mbak Seli, saya diinginkan BKW, bukan Desi, eh iya, Mbak Dina, makasih Mbak Dina, ibu, ibu Seha, silahkan udah raise hand nih, terima kasih Mbak Dina, ya, kalau dari saya, mana ya tadi, oh ya, masalah apa yang sedang coba diselesaikan, jadi kolagen itu merupakan, sejenis protein, yang paling banyak ditemukan dalam tubuh, nah, organ tubuh yang paling banyak kolagennya ini, ada kulit, tulang, sendi, retina, terus, rambut, kuku, gigi, itu beberapa yang memang, paling banyak kolagennya di situ, seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh ini menurun, dimulai sejak usia 20 tahun, dan pada puncaknya, ketika usia 40 tahun, tubuh kita sudah tidak mampu lagi, memproduksi kolagen, sehingga sangat butuh di, asupan kolagen dari luar, gitu, sayangnya, suplemen kolagen yang beredar di pasaran ini, ternyata mengandung, 4P sintesis, yang dalam jangka panjang, akan membahayakan, tubuh kita, kesehatan kita yang lain, akan terganggu, nah, kemudian juga, ternyata setelah, di, di komparasi, ada, kalori yang sangat tinggi, dari beberapa suplemen kolagen yang beredar, dan ini tidak ramah untuk yang sedang menjalankan diet, oleh karena itu, solusi yang kami ciptakan, dengan menghadirkan, minuman kolagen Shani ini, hadir dengan, lebih rendah kalori, kemudian bebas 4P, dan, hadir dengan berbagai varian rasa, mbak, untuk target marketnya sendiri, kami pernah menghitung, cuma, kurang tahu yang mbak ini, sudah benar atau belum, temenya sendiri itu, ada 31,2 juta orang, di Indonesia yang sudah aware, sama kesehatan, sama kesehatan, iya, sama produk-produk kesehatan, kemudian, semnya ada 11,4 juta orang, yang mereka itu, pernah, melakukan transaksi, untuk produk kesehatan, dan yang somnya adalah, 1 juta orang itu, sudah membeli, sudah mau membeli produk kesehatan, berupa minuman, dan sejenisnya gitu mbak, dan saya menyasarnya ini, di lingkup yang kecil, yaitu somnya, 1 juta orang, yang nantinya akan, menggunakan, minuman kolagen shani, itu untuk target marketnya, secara geografis adalah, orang-orang, yang tinggal di kota, kemudian, wanita, ini berdasarkan pengalaman, dan evaluasi dari, hasil validasi market kami, yang sudah berjalan, kurang lebih 1,5 tahun, ada wanita, usianya 25-60 tahun, profesinya ada MPNS, karyawan, ibu usaha, pekerja profesional, kemudian, dia secara psikografi, ingin terbebas, dari osteoartritis, di masa tua, dan ingin tampil, awet mudah, sehingga tetap percaya diri, dan produktif, melakukan aktivitas, sehari-harinya, dia percaya, bahwa kesehatan, adalah investasi, jangka panjang, kemudian, dari, segi behavior, dia itu, orang-orang yang sudah menerapkan, gaya hidup sehat, terus, terbiasa menyisikan uang, untuk berbelanja produk kesehatan, setiap bulannya, dengan daya beli, minimal 300 ribu per bulan, untuk produk kesehatan, mantep, Sani, sudah lengkap banget, sampai sudah tam-sam-som ya, mungkin, kalau saya mau coba, itu sudah bagus banget, untuk, oke, memang manfaat, pain-nya itu, lebih kepada kekurangan kolagennya ya, sudah spesifik banget ya, kekurangan kolagen, dan memang, tubuh yang tidak memproduksi kolagen, mungkin untuk tam-sam-somnya, nanti makin som itu kan, memang sudah harus makin realistis, kalau bisa, dimainkan area yang, Sani mau fokus ya, di area mana, yang mau difokuskan dulu, misalkan apakah, seorang Jawa Barat dulu, di mana lokasi? Kalau lokasinya, di Probolinggo, Jawa Timur, berarti mungkin, di Pulau Jawa, aja minimal dulu ya, di Pulau Bali lah, misalkan itu kan, jadi bisa lebih, achievable gitu loh, Mas Sani, tapi dera sudah bagus ya, jadi memang sudah, kelihatan maka saya seperti apa, dan memang sudah fokus, orang-orang yang peduli kesehatan ya, ya, terima kasih Mas Sani, sudah lengkap, sampai tam-sam-sam-sam, ya Mbak, terima kasih, ini untuk tagline-nya, jadi, Sani Kolagen Ring, better for you, better for nature, gitu Mbak, oh mantap, mantap, thank you, Mas Wiko, Mas Wiko nih, sudah resen juga nih, ya nanti izin dikomentari Mbak, ya ini Mbak, untuk masalah yang ini, yang kami ini, pengen selesaikan yaitu, masih sedikitnya, snack di Indonesia yang bergizi, atau salah satunya mengadom protein tinggi, yang kedua, makan ikan itu ribet, tidak praktis, baunya amis, mudah busuk, harus disimpan di suhu beku, peluang yang ditawarkan adalah, karena aku hadir untuk mengajak makan ikan, menjadi lebih praktis, tidak bau amis, mudah dibawa kemana-mana, awet tanpa bahan pengawet, dan sehat, karena mengadung protein tinggi, market size-nya, yaitu dari TAM-nya, kami langsung mengarah, ini sudah kami data, kami sudah mendata, dari badan statistik, kami pengen menjurus, ke laki-laki dan perempuan, menengah ke atas, usia 3 sampai 60 tahun, lokasi Jabodetabek, yang sudah kami hitung, kurang lebih 21 juta, somnya adalah, menurut data dari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan di Indonesia adalah 16%, jadi kami menghitung, 16% dari 21 juta, kurang lebih, somnya adalah, kami menerikkan 10%, dari tadi angka 2 juta, dari ketemu angka 200 ribu, per bulannya, jadi, market size kami, per bulannya adalah 200 ribu, sementara kami saat ini, masih produksi di angka 5 ribu, jadi masih, luas sekali pasar kami, mohon komentarnya Mbak Dina. Oke, tadi berarti lebih kepada, snack yang, penyediaan snack yang bergizi ya, untuk painnya ya, dan karena makan ikan gak enak, nah, itu ada berbicara mengenai rasa gak ya, disitu ya, kalau udah makan ikan yang gak enak, gitu ya, sekarang kita menyedakan snack yang selain bergizi, dan juga enak gitu, kemasannya diceritakan gak disitu juga? Kemasannya, enggak, gak diceritakan, makanya, pengen tanya juga, untuk masalah ini lebih bagus sedikit, atau, agak banyak sekalian gitu Mbak. Kalau pain, sebenarnya gini, Bapak Ibu, untuk menutupkan pain itu adalah, selain memang kita udah tau lah ya, karakter pembeli kita, tapi juga bisa coba gali lagi, dari customer kita, dengan cara banyak bertanya, kepada mereka gitu ya, kalau misalkan Mas Viko merasa, misalkan, yang snack itu tuh bisa jadi, target marketnya bisa jadi, orang dewasa, sampai ke anak-anak, kan berarti kalau gitu, kita harus tanyakan rasanya tuh, yang anak-anak prefer seperti apa, kan gitu, anak-anak pilih seperti apa, dengan dewasa itu, mereka biasanya beli snack itu untuk apa, apakah untuk olah-oleh, kalau olah-oleh berarti kan, kemasannya harus yang menarik gitu kan ya, sedangkan kalau mau rasa, rasa biar bisa masuk ke semua kalangan, jadi rasanya juga harus, enak, gurih, dan masuk ke, minimal kita ikutin lah, oh orang tuh biasanya kalau beli, misalkan snacknya tuh, apa sih kalau ada snack, snack udang gitu, atau apa kan, suka ada tuh yang di, oh kita ikutin, dia rasanya mirip sama itu, gimana caranya gitu, jadi, kalau tadi pain and gain itu, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya, justru Mas Viko, tapi dengan catatan itu adalah, jangan kita karang, tapi karena kita udah hasil kita nanya, sama konsumen kita, kayak gitu ya, jadi kalau bisa nanti Mas Viko bikin snack, coba suruh anak kecil cobain gitu ya, coba suruh orang dosa cobain, terus coba minta masukan, yang sekarang ini kira-kira kurang apa sih, kurang, kalau untuk diolah-oleh, kurang cakep gak nih kemasannya, atau misalkan rasanya udah cukup gak, itu bisa, itu sih lebih kepada untuk painnya Mas Viko, masuk ke saya, dibanyakin aja gitu ya, dibanyakin gak apa-apa ya, gak apa-apa, tapi dengan catatan, sering nanyain sama konsumen, sering pengen tahu, sering kepo gitu, konsumen itu sebenarnya, diolah sih dengan produk kita yang sekarang, gitu, tapi kalau, kalau kayak pas presentasi, kayak kata lapis, seumpama kebanyakan, apa gak nanti malah, apa ya, kepanjangan, dan berteli-teli gak sih mbak? Iya, kita beli aja poin-poin aja, jadi painnya adalah misalkan, apa, rasa yang tidak enak gitu ya, kemasan yang tidak menarik gitu ya, terus produk yang tidak tahan lama, gitu ya, cepat rusuk, gitu ya, terus, nah gitu-gitu aja nih masih kok, lebih kepada, ada gambar ikannya gitu, nanti kan kalau PhD itu harus lebih visualisasi ya, lebih gambar ya, nanti saya akan kasih contoh beberapa, jadi ikannya terus ada, tidak enak, anjir, apa, itu adalah pain sebenarnya, kemasan gak bagus, atau segala macem, sebenarnya gak masalah, selama kita fokuskan aja, ke yang inti-intinya aja. Siap, terima kasih mbak Dina. Iya, siap masih kok, saya coba mantau yang dari chat ini ya, dari Pak Hasrul, target paket kami adalah, mereka yang selama ini sudah menjadi konsumen gula aren tradisional, berdasarkan data, kementan, nah ini bagus nih, Bapak Ibu bisa contoh ya, kita bisa pakai data kayak gini Pak Hasrul, ini bagus, data kementan, data konsumsi gula aren di Indonesia mencapai 51 juta kilogram per tahun, apa, atau sendirian 1,5 triliun, bisa mencapai 1,5 triliun, nah ini market share dari sekian ini ya, 5 persen dari total market share selalu di Tenggara, ini bagus nih, udah ada dari data kementan, jadi kalau Bapak Ibu nanti udah mulai bingung gitu ya, dari mana saya dapet angkanya gitu ya, untuk market size-nya, itu bisa juga kita googling, coba cari kayak data nih, setelah ada data kayak kementan itu kasih, atau misalkan dari kemenperin kasih, kemenda kasih, yang ada dengan produk-produk serupa, itu bisa kita gunakan sebagai data juga sebenarnya ya, nah pain dari gula aren tradisional adalah, ini saya bacain dulu, kurang higienis, karena masih diolah secara tradisional, kurang praktis, cetakan pada tidak tahan lama, betul, oh ini, menarik ya, jadi gula aren ada beruntuk serbuk cair, cetakan kecil ya, oke, udah oke, pain kedua, gula aren yang sejenis dengan produk kami jual, dengan harga yang premium, kami menawarkan harga yang lebih terjangkau, karena memiliki keunggulan rantai produksi, dan kejahatnya, oke, terima kasih Pak Hasto, ini bagus sekali ya, pain and gain-nya ya, pain-nya sih sudah, sudah ke deteksi ya, dan target- targetnya juga sudah ke deteksi, mantap, oke, kita masuk berikutnya, jadi kalau tadi itu adalah pain-nya, maka apa produk kita ini bisa menjawab nggak? nah, jadi itu ibaratnya, kita mendesain produk kita, dengan sesederhana mungkin ya, tapi harus bisa menjawab pain yang tadi Bapak Ibu udah buat, gitu ya, maka, karena pain-nya itu, maka saya bikin pemerintah seperti ini, gitu ya, jadi kalau bisa itu udah, misalkan kayak tadi sebelumnya, Mas Iko, kemasannya seperti apa, sekarang jadi gini, karena berdasarkan pain yang kita riset, ya, kebutuhannya adalah harus, misalkan mudah, di bawah-bawah, menarik, dan segala macam, nah, sekarang coba, dibuat ya, penawarannya apa, ya, kelebihannya apa, fiturnya apa, dari produk yang Bapak Ibu buat, menjawab dari pain yang kita, desain di sebelumnya, satu menit, dua menit deh, nah, ini harapan saya, Bapak Ibu jadi kepikiran, oh iya, jadi bisa menambahkan fitur baru ya, atau kelebihan baru dari produk, karena baru kepikiran pain-nya, ingat ya, produk ini fiturnya, keunggulannya, benefit-nya, harus menjawab pain yang, dikatakan oleh konsumen kita. Mbak Dina, boleh, ini termasuk, maksudnya ini sama kayak, value proposition dari produk kita ya Mbak? Lebih detail lagi, lebih detail lagi, value proposition yang didetailkan, jadi, produk kita tuh, apa yang mau kita buat ya, dan bagaimana cara kerja produk kita, ya produk kita, cara kerja seperti apa, terus juga, produk kita disediakan dalam bentuk jar, produk kita disediakan dalam bentuk, kemasan kertas gitu ya, sehingga mudah dibawa-bawa dan ringan, kemasan produk kita juga, ditambahkan dengan rasa-rasa yang, apa gitu ya, menarik ya, ini sebenarnya bisa jadi nyambung, dan bersatu dengan si unik ya, apa yang unik dari produk kita, bisa juga sih nanti. Mbak Dina, kalau kami yang olahannya banyak, berarti, satu produk itu di breakdown semua gitu ya, nanti kalau dalam bentuk pitch deck-nya. Nah, pitch deck-nya baiknya sih, Mbak, difokuskan pada produk yang betul-betul, paling unggulan ya Mbak ya, kalau bisa. Jadi misalkan kalau salah ku, ya berarti produk-produksi salah ku aja gitu dulu, jangan terbit daripada brownies. Kayak sekarang kan misalnya, kita memang lagi fokusnya untuk yang kering-kering, berarti yang kering aja, yang dirinciin gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Makasih. Saya coba ya Mbak Dina. Iya, boleh. Iya. Silahkan, Mbak Shani. Jadi, Shani itu adalah minuman kolagen, yang bentuknya serbuk, dikemas dalam bentuk touch, sehingga lebih praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian, untuk kelebihannya sendiri, dia aman dikonsumsi setiap hari, karena bebas dari 4T, sehingga tidak menyebabkan efek samping di jangka panjang. Dia juga kaya akan antioksidan, karena kami mengkombinasikan dengan ekstrak buah, hadir dengan berbagai varian rasa, yang semuanya terbuat dari buah alami. 8 kali lipat, lebih rendah kalori, dibandingkan dengan produk kolagen serupa. Kemudian, cara kerjanya adalah dengan diseduh dalam 100 ml air hangat ataupun dingin, tapi prefer air hangat, agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian, prinsip kerja minuman kolagen ini, dia akan menyasar bagian tubuh, yang paling membutuhkan kolagen. Gitu, Mbak. Oke. Tadi ada berbicara mengenai kemasan juga, nggak ya? Kalau kolagen itu harus kemasannya beling ya? Kaca ya? Kemasan kolagen yang terpenting, kedep udara, Mbak. Di sini saya pakai pouch yang aluminium foil. Oke, siap. Tadi udah secara fitur, kalau paling gampang itu, kalau menyeritain mengenai produk itu ada 3 F ya. Ya. Bentuk, ya. Bentuknya apa? Apakah ini kapsul, minuman, jelly, apa gitu ya? Kayaknya mungkin serbuk gitu ya, Mbak ya? Serbuk, ya. Berarti kan ini adalah kita menyediakan serbuk yang gitu ya. Nah, terus ada fungsi ya. Fungsinya itu apa? Untuk meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh, fungsinya untuk awet muda, untuk jauh dari penyakit jantung, misalkan gitu kan, kolesterol dan segala macam. Terus dari artritis sih, Mbak, lebih ini. Terus dari artritis ya, kayak gitu. Terus dari artritis. Oke. Sama satu lagi fitur. Fitur apa yang kita berikan? Yang berikan adalah karena dia serbuk, dia mudah dibawa-bawa gitu ya. Dia jadi tahan lama. Terus dia bisa dicampurkan kepada apapun misalkan. Iya, oh iya, Mbak. Ini juga bisa dibuat masker. Nah, terus bisa juga. Itu kan fiturnya kan ya. Jadi, fungsi produknya bisa tadi juga digunakan, bukan hanya dimakan, tapi juga ternyata bisa untuk penggunaan luar gitu kan ya. Mbak, kasihnya perlu nih produk yang Mbak Shani nih. Two in one, Mbak. Jadi, bisa diminum. Kalau misalnya dikasih 100 mil air hangat, dia bisa diminum. Kalau sedikit, misal 10 mil, dia bisa dibuat masker atau scrub bibir. Oh, itu bagus banget. Nah, itu adalah bisa nyambung sama uniqueness tuh ya. Iya, Mbak. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Shani. Terima kasih, Mbak. Ini baru banget 3F ini. Lebih singkat ternyata. 3F lebih singkat. Oke. Bapak-Ibu lain ada yang mau ini lagi, cerita lagi? Boleh dari Salaku, Mbak. Boleh. Boleh, boleh. Kita kan sebenarnya variannya banyak ya, Mbak. Tapi kita coba ambil satu aja ya untuk mem-breakdown-nya. Kita di Salaku punya produk yang sedang kita optimasi yaitu kukis. Kukisnya, jenisnya sebenarnya kukis sagu, tapi kita ada olahan salak di dalamnya. Bentuknya kita bikin kayak drop kukis kecil-kecil. Kenapa? Karena si salak sendiri kan dia punya kadar air yang tinggi. Kami bikin lebih kecil supaya dia kerenyahannya tetap terjaga. Lalu kita memilih tepungnya pun tepung sagu yang bebas gluten. Pemakaiannya juga dengan gula aren yang bubuk. Untuk semakin menekan kadar air di dalam kukis untuk tetap membuat kerenyah. Lalu kita juga bebas 3F. Artinya tidak ada pengawet, warna, perasa di dalam adonan kami. Dan kita mengemasnya juga ada dua kemasan. Kemasan primera kita pakai kemasan alkoil gaset. Untuk mencegah dia lebih cepat melempam ya. Dan untuk mencegah ke pergerakan selama dalam perjalanan, selama distribusi. Terus kita lapis lagi dengan dus. Jadinya dia ada dua kemasannya untuk tetap menjaga keutuhan si kukis yang di dalam itu. Dari bentuk saja sudah kita pikirkan baik-baik gimana caranya supaya kukis ini tetap bentuknya masih stay. Lalu kita juga sudah memiliki izin edar, PIRT, dan juga hal MUIU untuk mempermudah penjualan dan perluasan pemasaran. Dan untuk rasanya ini kita bikin sebenarnya ada empat. Tapi berdasarkan penjualan di laporan penjualan lebih banyak ke original dan rempah. Nextnya kami mungkin akan semakin memangkas parian yang tidak begitu laku menjadi dua parian saja. Sebenarnya ada keju, Mbak Dina. Keju, ada coklat, original, dan rempah. Tapi berdasarkan penjualan yang paling laku itu original dan rempahnya. Jadi kita ada penambahan jahe dan kayu manis di dalam parian yang rempahnya. Terus kukisnya ini juga rasanya lebih seperti kukis sagu. Cuma lihat ada tekstur salak di dalam adonannya yang kalau orang makan itu kayak kukis sagu. Tapi yang kerenyes-kerenyesnya itu sebenarnya adalah salak di dalam adonan si kukisnya. Dan untuk pemasaran bisa lebih panjang karena kita kemasannya memang sudah aman ya. Sudah dibikin sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan di dalam. Dan daya tahannya juga sudah bisa sampai 12 bulan. Karena proses tadi, pemilihan komposisi juga yang bikin si kukisnya bisa tahan 12 bulan. Untuk AKG-nya sedang on proses. Untuk nilai AKG-nya. Termasuk kalau ada nutrient fact ya. Bagus ya. Kalau yang tertera itu hanya mengambil yang per 100 gram dari sagunya. Dan kukis sagu saja belum sampai ke kukis salak gitu. Nanti kita akan ambil dari yang punya kita sendiri. Itu tadi mungkin diperingkas Bu Shelly pakai 3F tadi ya. Bentuknya, forms-nya. Tadi bentuknya ada berapa pilihan misalkan ya. Pilihan-maksamnya macam-macam. Terus fungsinya apa? Tadi fungsinya bisa untuk oleh-oleh, untuk keceminan. Tadi termasuk nutrisi yang terpenuhi dan lain-lain itu fungsinya. Oh nutrisi yang terpenuhi, oke. Terus, itu tadi fungsi-fungsi yang Mbak sebutin tadi semua ya. Sama fiturnya. Nah fiturnya apa aja yang jadi kelebihan dari si produk ini. Tadi udah ada. Bruton free, loglicami, bebas 3P. Itu, terus juga. Itu masuk fitur-fitur. Dan termasuk yang tadi udah ada sertifikasi halal. Jadi nanti kebayangnya ada satu gambar kue di tengah. Nanti ada panah-panahnya, bentuknya apa aja, fiturnya, fungsinya apa aja gitu loh. Jadi itu secara visual. Ya. Nah kayak jadi nanti kalau bisa difoto itu ya. Terus nanti dibikin kayak panah gitu. Fiturnya ada apa aja, fungsinya apa aja ya. Bentuknya ada, kemasannya apa aja. Jadi nanti pada dalam pitch deck kita lebih banyak visual gitu ya. Mbak, dari uraiannya visual. Oh oke, oke, oke. Ya, jadi jangan banyak kata-kata. Jadi ini saya sekarang lebih mengolah dulu kontennya. Nanti saya tunjukkan bahwa bentuknya nanti harusnya lebih banyak visual. Oke. Ini berarti sudah betul ya, Mbak Dina ya? Ya, tinggal di ini, tinggal disimplekan tadi ke 3F tersebut. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas Selly. Kita pantau dulu dari ini, dari chat ya. Di chat ini ada dari Mbak Ainur ya katanya. Untuk produk, karena dari pemasalan telur asin kurang tahun lama sehingga membuat berbagai varian telur produk seperti kerupuk telur asin, sambal telur asin. Ini kayak ini ya, kalau di Singapura ada yang namanya, apa sih kerupuk telur asin tuh ya, itu lumayan terkenal ya. Makanan telur asin, produk lainnya. Untuk pengemasan kerupuk, abuan dan makarani kita menggunakan plastik yang kedap udara, ini formsnya ya, sehingga tahan lama. Untuk sambalnya, botol dan kedap udara juga dan bisa awet sehingga berbulan-bulan tanpa pengawet. Untuk packing kita aman sehingga kita bisa memasakkan secara online dan terdapat berpotong oleh-oleh. Bisa konsumsi untuk semua kalangan sehingga cocok untuk oleh-oleh maupun konsumsi sendiri. Ini mungkin masukin lagi fungsinya, ini belum-belum, jadi lebih kepada, ini cembilan bikin ini ya, telur asin ini kalau nggak salah kalurnya gede. Nah, cuman mungkin ada pemenuhan gizi apa nggak yang lain gitu ya, yang kira-kira berguna. Boleh ditambahkan ya, kira-kira mungkin Bu Ainur ya. Siap, nah ini berikutnya ada produk demo sama keunikan. Nah, ini kalau bisa, jadi tadi sebenarnya ini untuk produk demo hingga what's unique ini, Bapak-Ibu, ini bisa, sebetulnya bisa digabungkan sih dalam satu slide ya nanti ya. Ini sebenarnya kita bisa digabungkan dalam satu slide nih, tiga ini. Ya, jadi kayak tadi saya bayangin itu ada dalam satu, apa namanya, dalam satu slide itu ada gambar produknya di tengahnya gitu. Misalkan, ini formsnya, bentuknya apa aja, fungsinya apa aja, fiturnya tuh apa aja sih dari produk ini gitu ya, ini di, terus udah gitu di bawahnya dikasih aja, list-list kayak gitu. Nah, ini lebih membuat orang lebih enak liatnya dibanding berbentuk kalimat. Ya, jadi kita kasih poin-poinnya apa aja sih yang dibutuhkan. Kalau bisa sampai kita bikin kayak video gitu ya, mengenai produk kita itu lebih bagus. Lebih bagus gitu ya, kayak video yang bikin orang iler gitu ya, makan apa, kriuknya, kerasa misal gitu ya. Kan sekarang udah pada jago bikin TikTok. Masa kalah sama JJ kita. Jadi bikin aja video-video singkat gitu ya, nanti bisa ditambahkan di produk demo. Atau misalkan dari, cara pembuat, kalau mau ceritain mengenai produk apa, produksinya higienis ya, dari awal. Bikin video-video dari mulai tempat produksinya gitu ya, oh ini bersih, semua yang bikin tuh pake baju, apa, mirip kayak APD gitu ya. Terus udah gitu dikemas secara higienis, hingga dipasarkan, hingga ada orang yang makan, oh itu keren banget. Kalau bisa ada produknya dalam bentuk video kayak gitu, itu bakal lebih menjual lagi pitch deck-nya, Bapak-Ibu ya. Nah itu tadi, ini dengan produk demo ya. Nah, what's unique, ini lebih kepada keunikannya gitu ya. Apa sih yang unik dari produk kita? Nah ini mungkin untuk menambahkan produk tadi ya, kalau bisa dicari, apakah keunikan kita? Apakah kita karena menggunakan teknologi dalam pembuatannya? Apakah kita menggunakan misalkan bahan baku ya? Apakah kita menggunakan bahan baku yang amat sangat spesial ya? Apakah kita punya, keunikan kita selain produk kita ya, kita juga sangat menjaga after sale servisnya kah dengan pelanggan kita gitu ya? Atau apakah kita punya kemitraan yang spesifik dengan mall-mall tertentu atau apa ya? Atau misalkan kita produk satu-satunya yang misalkan ya berhasil mendapatkan sertifikasi apa HACCP misalkan atau apa kayak gitu ya. Ini coba digali lagi, ada nggak sih keunikan? Atau misalkan produk kita itu menggunakan kekuatan komunitas gitu ya. Sehingga produk saya ini dibuat berdasarkan ibu-ibu komunitas di arah mana. Nah itu kadang-kadang ada tuh social value yang bisa menjadi keunikan juga tuh. Jadi bisa jadi diceritakan ada yang, kenapa sih produk ini laku banget tuh? Karena ini produk ini yang bikinnya ibu-ibu di suatu kampung yang kebanyakan janda, kita ngurus anak, ya jadi sehingga kalau ibu membeli produk ini itu membantu kalau langsung itu janda-janda, wah misalkan kayak gitu ya, itu kan dibikin cerita ya. Itu keunikan ya? Itu keunikan gitu. Jadi keunikan itu bukan hanya dari sisi produknya aja, tapi bisa jadi dengan bagaimana kita memproduksinya. Siapa yang memproduksinya gitu. Bahan bakunya itu dari mana? Misalkan bahan bakunya ini kita dapatkan khusus dari pedalaman di mana jumlahnya terbatas dan apalah misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan bahan baku ini sulit didapatkan, atau mungkin ini sangat unik kita dapatkan dan kita olah dengan cara yang sangat spesial, itu juga bisa. Atau mungkin kalau beli produk ini berarti kita tandanya kita berkontribusi terhadap komunitas apa, itu pun keunikan. Silahkan coba di eksplor, karena kenapa kita perlu tahu itu? Itu bisa kita jual Bapak Ibu, bisa kita jual. Karena ada orang yang membeli karena empati, ada gitu ya. Ada orang yang membeli karena pengen support, ada gitu ya. Ada karena, oh karena dia pakai teknologi, jadi dia penasaran gitu. Ini gimana sih bikin mochi pakai teknologi misalkan gitu ya. Nah jadi, atau bagaimana produk kita ini bisa menolong pelanggan menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau menghasilkan sebuah alternatif kehidupan yang lain. Misalkan ya dengan makan kolegennya Mbak Cani gitu ya, dia jadi nggak perlu, nggak perlu apa namanya. Ini setara dengan gitu ya, treatment DNA salmon injection misal gitu ya. Itu kan alternatif, jadi nggak usah bayar juta-juta. Kan salmon DNA sekali suntik 4 juta, 5 juta ya. Cukup dengan minum ini sehari berapa kali misal gitu ya. Apa yang inovatif dari solusi Bapak Ibu sekalian, misalkan banyak, sudah banyak telur asin, tapi telur asin kami itu aneka rasa telur asin kami itu misalkan apa namanya, ada yang, kalau saya keberebus tuh rasanya telur asin tuh banyak banget jenisnya ya. Ada yang bakar, ada yang rebus, ada yang apa. Dan ini lebih bagus lagi kalau kita sudah melakukan riset ya, dan tahu kompetisi yang sedang terjadi. Nah coba saya pengen eksplor lagi, ada nggak sih keunikan-keunikan yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan, tapi terasa, oh terlalu itu adalah keunikan ya. Coba ya, 2 menit ya Pak Ibu. Ya tadi bisa juga bukan berbentuk produk aja ya, servis kita ke pelanggan, terus sertifikasi, atau komunitas kita yang memproduksi, atau keunikan suatu daerah, atau keunikan suatu bahan baku gitu ya. Pak Arianto, silakan. Mangga. Iya Mbak. Mbak, produk kami itu adalah sutra. Sutra? Iya. Oh, sutra. Sutra, ulat sutra, atau gunanya sutra yang dipakai? Sutra. Ulat sutra. Jadi kami, keunikan kami adalah budidaya, itu memang kita lakukan, kita bekerja sama dengan teman-teman purutani, dan teman-teman disabilitas. Seperti itu. mulai pembuatan, mulai pintar, tenun, sampai kewaran alam, semuanya itu dilakukan secara manual. Jadi kita tidak memerlukan teknologi yang, yang dilakukan seperti sekarang ini, dan itu membuat produk kami lebih dikenal oleh masyarakat kalangan atas. Hubungan pelanggan kami selama ini, kami lakukan setelah pembelian, memang kita melakukan garansi selama enam bulan, untuk semua garansi, seperti kerusakan, kurang besar, atau kecil, apapun. Mungkin dengan itu pun, membuat produk kami juga, apa ya, custom, custom jadi menghasilkan yang ribet adisi, dan benar-benar produk kami adalah ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, itu menarik Pak ya. Jadi memang ada garansi, garansi untuk apa ya Pak ya, kalau kerusakan, atau apa ya? Kerusakan Pak. Jadi kerusakan sesuai Pak ya, maksudnya, anggaplah kita yang keliru, seperti copot, kenjahitan, atau lemnya, atau apapun. Itu dari produk sepatu ya. Produk kita banyak Mbak. Ada, sebenarnya produk awal kita adalah benar, dikain, setelah kain, baru kita olah menjadi apapun, karena kita custom. Bisa sepatu, bisa baju, bisa home decor, bisa craft, dan lain sebagainya. Yang semuanya berbahan sutra. Menarik banget ini produk sutra. Oke, terima kasih Pak Arianto, tadi udah bener banget ya, ada dari servisnya, yaitu adalah keunikannya ya, termasuk jenis produknya yang beraneka ragam, dan juga tadi kelihatannya ada, apa ya, tadi saya sempat ini ya, sering servis juga, ini fokusnya ke kawal menengah ke atas ya, tadi ya. Iya Mbak, yang premium. Karena memang, kalau manual, rimbasnya juga ke ini Mbak, biaya produksi ya, yang tinggi. Jadi mahal ya, betul, jadi premium ya produknya. Iya Mbak. Iya. Siap, terima kasih Pak Arianto, menarik sekali ya, keunikan dari servisnya, tadi katanya ada garansi. Oke, Mbak Shani mau coba lagi? Boleh Mbak, sekalian mau koreksi. Iya, boleh. Mbak. Jadi, bahan baku yang kami gunakan, itu adalah limbah sisik ikan, yang selama ini, 40% dari produksi ikan fillet itu, terbuang, 40% adalah limbah sisik ikannya. Jadi, kami menggunakan, limbah sisik ikan ini, sebagai bahan baku, dari kolagen yang kami buat. Kemudian, dalam proses produksi, kami memberdayakan, ibu rumah tangga. Dan, kami bermitra dengan petani, untuk pengadaan buah, sebagai varian rasa dari Shani. Gitu Mbak. Terus, untuk alternatifnya ya tadi, ini, minuman kolagen ini, digunakan oleh, salah satu customer saya, yang beliau itu, selama 15 tahun, ketergantungan dengan, injeksi cairan, sebagai pelumas osteoartritisnya. Karena, 15 tahun lalu, beliau pernah jatuh, dan menyebabkan, tulang punggung bagian bawah, serta lututnya itu, selalu sakit, dan sering kambuh gitu. Selama 15 tahun, beliau itu injek, 600 ribu, selama 3 bulan. Dan itu, keterusan sampai sekarang, sampai beliau menemukan Shani, di bulan pertama, beliau mengkonsumsi, merasa baikan, akhirnya sampai sekarang, berlangganan produk Shani. Gitu Mbak. Wah, itu kisah sukses yang harus di, itu ya Mbak ya, harus banyak dijual ya. Oke, nah tapi ini, ini yang saya agak, agak ini ya, kalau produk makanan, ini mungkin diskusi aja ya, sama Bapak Ibu semua yang ada di sini, bukan hanya Mbak Sheha ya, kan kita pangannya tuh, dia higienis ya, kalau kita cerita ini, berasal dari, limbah sisik tuh, agak gak enak kali ya, mungkin ya. Nah, tiap-tiap ini, berbicara manik keunikan nih, gimana nih menurut Mbak Sheha nih? Kalau menurut saya, limbahnya tidak usah, digunakan kali ya Mbak, karena sebenarnya, kita tidak menggunakan, sisik ikan yang kotor, dan sudah terbuang, tidak. Kita itu menggunakan, sisik ikan, yang selesai proses, fillet, mereka kan fillet ikan, sisiknya ini tersisihkan, nah ini langsung dikumpulkan, di freezer Mbak, jadi ruangannya tuh, sangat dingin di pabrikan fillet, dan si sisik ikan, yang sudah dalam freezer ini, kita ambil, kita jemput, langsung kita olah, kita keringkan, kemudian kita proses gitu Mbak. Jadi bukan limbah sisik ikan, yang beredar di luaran gitu. Berarti jangan gunakan kata limbah ya. Ya Mbak. Takutnya malah, malah membuat, persepsi berbeda ya Mbak. Itu mungkin ya Mbak. Thank you, thank you Mas Sheha. Terima kasih Mbak. Ya, Pak Hasrul, mungkin Pak Hasrul, akhirnya Pak Hasrul Reshan nih. Boleh Pak Hasrul? Halo Mbak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Produk kami, bersumber dari, pohon aren lokal, sekelah usi Tenggara, yang berumur lebih dari 10 tahun, dan tumbuh secara alami di pegunungan, sehingga tidak terkontaminasi oleh, pesticida dan polusi perkotaan. Untuk memastikan, kualitas produk kami terjaga, kami hanya menerima bahan baku, dari 60 orang petani binaan, yang sudah kami bina, selama lebih dari 3 tahun, secara berturut-turut. Selain itu, kami juga memproses, dengan metode, pasterisasi, sehingga dapat dipastikan, produk kami bebas dari bakteri, yang biasanya tergandung, dalam gula aren, seperti kapang, hemer, enterobacter, dan bebas dari siklamat. Yang mana, hal ini divalidasi oleh, hasil lab, Bepom, yang sudah kami periksakan. Dari segi proses, selama ini, produksi gula aren, terkenal dengan, salah satu, produksi yang penyumbang, apa namanya, polusi yang paling banyak. Kira-kira, satu petani, bisa menghasilkan, 5 ton, polusi, dalam setahun. Oleh karena itu, kami juga memberikan, solusi, dengan proses, memasakkan, tanpa menggunakan, kayu bakar, yaitu dengan, memanfaatkan, limbah, poli, kendaraan, untuk, diproses, melalui mesin, teknologi sederhana, sehingga bisa, digunakan untuk, memproduksi, gula aren kami. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Menarik banget, menarik Pak ya. Jadi memang, sudah lengkap nih, kelihatannya saya, baru tahu gula aren juga, mengandung bakteri ya. Jadi selama ini, kalau kita makan, makan bakteri juga nih ya. Tapi mungkin itu, menarik sekali, tapi terakhir yang, mengenai menggunakan, oli dan segala macam, ya proses produksinya ya, berarti itu ada, berarti memberikan efek, baik untuk environmental ya, lebih ke situ ya Pak Harsul ya. Iya, betul. Karena menggunakan sisa, itu juga bagus juga tuh. Tapi jangan, jangan sampai, itu membuat orang berpikir, akan mempengaruhi enggak ya, ke produknya, ketika, sedang diolah, dengan menggunakan, bahan bakteri itu enggak ya, enggak ngeruh ya? Enggak, karena, ibaratnya seperti, orang masak, menggunakan minyak tanah, dulu kan, kita pakai, masak menggunakan minyak tanah, kan ini, dia di, diubah secara teknologi, sederhana, dari oli bekas, menjadi bahan bakar. Jadi bukan olinya, yang langsung, jadi bahan bakar. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Harsul, mantap. Ya, terakhir nih, dari Ibu Ainur ini, bahan baku, keunikannya ya, bahan baku, dari peternak, binaan kami sendiri, ya, sehingga kualitasnya, lebih terjamin, untuk produksi, memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, di resa kami, agar terlalu pendapatan, telur asin yang kami buat, juga rasanya tidak terlalu asin, tapi tetap, apa, masir, masir tuh ya, masir, dan rasa seperti ini, yang dicari oleh orang, oh mantap, itu telur asin tuh, tengah, parameter itu tengahnya, harus agak berminyak ya, perasaannya, agak merah telurnya, aduh, saya jadi pengen makan telur asin, kayak siang ini, oke, lanjut kita, masih ada beberapa hal lagi nih ya, customer traction, nah ini, simply bapak ibu, silahkan ya, memasukkan data, ya, sudah berapa sukses ya, sekarang ini, jadi misalkan, kayak tadi, udah ada yang, ada mereknya, nah, bapak ibu udah daftar merek belum, itu juga harus ya, diceritakan, saat ini kita udah punya, sertifikasi apa aja, ya, terus Bepom, misalkan, PIRT lah, apa, HACCP lah, atau halal lah, itu silahkan nanti ditampilkan ya, di customer traction, ya, udah pernah menang kompetisi apa saja, ada di media mana aja gitu ya, terus juga, apa namanya, sudah menjual berapa, nah ini data-data ya, misalkan tahun 2020 udah berapa, terus naik, 2021 naik gitu ya, 2022, ini juga boleh tampilkan ya, data penjualan ya, karena ini, pokoknya apapun yang sudah dicapai, pabak ibu sekalian, baik itu dalam bentuk, penjualan, dalam bentuk prestasi penghargaan, atau dalam bentuk, sertifikat, sertifikat dan lain-lain yang sudah pernah dicapai, silahkan dicantumkan di, customer traction ya, bukti-buktinya, gambar-gambarnya, kalau bisa, pernah dikonjongin Jokowi, oh, simpan foto sama Jokowinya, nah itu silahkan, di customer traction, oke, berikutnya, ini kayaknya gak usah disimulasikan ya, cuma tinggal masukin aja, berikutnya adalah di, bisnis model, nah ini penting, Bapak Ibu masukin aja cerita, kita gak usah pakai, mau pakai bisnis model canvas lebih bagus, tapi nanti kalau saya jelasin materinya lebih panjang lagi, tapi minimal, di sini dicari model pendapatannya, misalkan, apakah pakai penjualan, penjualan langsung, misalkan ya, penjualan aset melalui, penjualan produk melalui online, via apa aja, offline via apa aja, misalkan, atau via reseller, atau via dropship, ya, bagaimana mendapatkannya, marginnya berapa yang kita ambil, dari produk kita itu, jadi model pendapatannya itu ya, silahkan, apakah, misalkan, dari sini kita masuk ke B2B, terus juga ada yang ke B2C, nah yang B2C-nya via apa aja, online tuh via apa aja, offline via apa aja, yang B2B-nya kita lihat, lewat asosiasi Horeca, misalkan gitu ya, terus margin dari produk ini, misalkan kita ambil, 40% margin dari per produknya, nah itu semua ceritakan di satu page ini, Bapak Ibu, ya, peluang tumbuh, nah ini bisa kita lihat, oh, karena dari yang sebelumnya di traction ya, setiap tahun itu kami bertumbuh, sekitar 10% penjualan kami, nah ini boleh diceritakan, misalkan, karena di page, di halaman yang sebelumnya kan, udah ada gambar pertumbuhan penjualan ya, jadi itu kita ukur aja, berapa sih kenaikannya rata-rata per tahun, itu bisa kita gunakan, untuk menjadi data peluang tumbuh gitu ya, terus ceritakan, bisa gak berkembang di masa depan gitu, kita tanya, oh saat ini kita masih berfokus, di area misalkan, hanya di Pulau Jawa, kedepannya kita akan mencoba, masuk ke Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, Sumatera misalkan ya, sehingga, itu belum terjamah, dan masih bisa bertumbuh lagi ke depan, misalkan, kita kasih data-rata itu gitu ya, nah terus, apakah kita masuk ke industri baru, jika mungkin, iya, jika enggak, ya udah gitu ya, kita bisa abaikan, jadi gak mesti selalu ada nih semua Bapak Ibu, kita jelasin ke mitraannya, kita selama ini sudah bermitra, dengan siapa aja, misalkan dengan Perhutani, atau kita bermitra dengan, dinas KUKM daerah, atau kita bermitra dengan siapa gitu ya, itu boleh dijelaskan jika ada, lalu teknologinya, apa yang kita gunakan, kayak tadi, ada yang pasteurisasi, atau apa, itu boleh dijelaskan di bisnis model ini, nah minimal, 4 dari 5 ini, bisa Bapak Ibu jawab ya, dalam satu slide, 2 menit dari sekarang, silahkan coba di orat-aret lagi, boleh dari salaku Mbak Dina, boleh-boleh, enggak, gimana Mbak Shell, ya kalau di salaku kan, kita memang brand lokal pertama di Indonesia, yang sudah memiliki hak merek, dan kita mengklaimnya sebagai, produsen industri pengolahan salak, yang berbasis jiroes, mungkin ada beberapa produsen lainnya, yang mengolah 1-2 jenis, tapi di kami ini, kita mengolah salak itu, mulai dari daging, biji, dan kulitnya, dengan basis jiroes, ke depannya kita juga tidak, tidak, bisa saja memiliki kerjasama, dan saat ini kan belum ya Mbak Dina, masih kita, kapasitasnya terbatas, untuk pengolahan, karena memang, sedang masih mencari pasar, jika pasar kita sudah besar, kita rencananya akan bekerja, kerjasama dengan petani-petani, karena kita nanti, yang akan membantu pelatihan, walaupun sudah ada beberapa pelatihan, yang kita berikan juga, untuk beberapa, petani salak di Makassar, itu belum sampai penjualan sih, baru pelatihan, next ya, kalau kita sudah ada pasar, kita akan bekerjasama dengan petaninya, lalu untuk moda pendapatannya, kita masih di penjualan secara langsung, dari outlet, terus B2B, ada juga reseller, terus sekarang lagi, optimasi ke expo, ke expo, karena kita memang, termasuk produk baru, inovasi, harus ada pengenalan, produk dengan, melalui tester, dan juga tes pasar gitu loh Mbak, seperti kita lagi ngeluarin, yang selainya, selai salak, terus juga ada penjualan, di marketplace, sosial media, itu untuk sumber, sumber pendapatan kami, gitu, dan untuk pengolahannya, kami untuk yang kulit dan tes, sudah menggunakan mesin dehydrator, jadi tidak lagi, dijemur, begitu pun kopi yang kami olah, lebih higienis, karena kita tidak menjemurnya, kita memprosesnya dengan open pengering, sampai menjadi bubuk kopi dan bubuk teh, gitu, masih ada yang kurang Mbak Dina? oke, oke, tadi marginnya itu, rata-rata per produknya? Kalau margin, lebih banyak, kita penjualan masih di, penjualan marketplace, oke, kalau yang B2Bnya, margin itu, margin itu kira-kira berapa, misalkan Mbak itu produksinya berapa, jualnya berapa, itu kayak spread, oh maka kalau produknya ya, itu kita kemarin, dapat lapon dari keuangan, sekitar 60 persen sih, kalau langsung, tapi kalau reseller, kita masih dapat 40, besar ya, marginnya ya, kalau kemasan, yang kemasan kita lumayan besar, karena kita merasa bahwa produk kita, belum banyak kompetitornya, produk kita masih single produk, masih jarang yang bisa produksi, seperti produk yang sejenis, gitu, mantap, nanti mungkin dirapihkan lagi ya, tadi menjadi beberapa pointers ya, ya oke, terima kasih, mantap, terima kasih, ada lagi mungkin, Pak Ahadini baru, lihat nih Pak Ahadini, boleh cerita, kedengeran ya Mbak, ya kedengeran, oke, saya dari IndusJ 1931, Coffee Industry, model pendapatannya, 2020 kita, bootstrapping, dari satu cabang pusat, dan hingga sekarang, kita udah ada di Surabaya, Banyuwangi, Malang, dan akan, bikin cabang baru lagi, itu ada di Bekar, dan juga di Jakarta, ini berarti kedai kopi ya, kedai kopi kah? Iya, kedai kopi, kita bootstrapping itu, satu toko awal Mbak, nah yang lainnya, kita dapat pendanaan dari investor, wah keren, udah ada, ngapain ikutan lagi, belum punya investor, kita pengen, apa ya, lebih mengembangkan bisnis kita sih, karena kita, semangatnya adalah, membantu, apa ya, teman-teman yang ada di sekitar, dan juga kita, melalui pendekatan komunitas, dan, apa ya, pembuatan konten, karena tim kita itu, basisnya adalah, 90 persen adalah, para konten kreator digital, wah mantep, kalau udah di ajak, oke lanjut Pak Hadin, nah apakah termasuk pada industri baru, sebenarnya kalau untuk industri nya, kita udah, bukan industri baru lagi, karena, industri kopi kan udah ada, dan saingannya ini, banyak banget, oleh karena itu kita, push menggunakan, melalui event-event, dan juga kolaborasi dengan komunitas, gitu sih mbak, kalau dari kita, oke, oke, marginnya tapi aman, marginnya aman, aman, ya soalnya kalau investor, senang dengan margin ya, mungkin Pak Hadin juga ngerti ya, siap, itu udah keren, oke, ada lagi, satu lagi mungkin yang mau sharing, berarti nanti termasuk ini juga ya, Mas Hadin ya, rencana pengembangannya, boleh disimpan juga di, pitch deck nya ya, kan tadi mau buka cabang lagi tuh, terdekat dimana, jadi boleh dibikin kayak timeline gitu, sekarang udah ada beberapa cabang, nanti kedepannya mau ada di mana aja gitu ya, boleh ditampilkan itu, oke, Pak Hasrul, Pak Engga, ya baik, terima kasih, untuk bisnis model, sumber pendapatan kami, berasal dari penjualan produk, dan maklon, yang mana lebih dari 80% pendapatan kami, berasal dari B2B, sisanya B2C, dan B2G, adapun saluran distribusi, saat ini kami, menggunakan sistem pemitraan, dengan reseller, modern market, dan toko oleh-oleh, saat ini kami sudah masuk, di Hypermark, dan Indomaret, gaya hidup, masyarakat, semakin kesini tuh, semakin menginginkan hal yang, yang tidak hanya sehat, untuk dikonsumsi, tapi juga lebih praktis, sehingga kami optimis, ke depan kami bisa lebih tumbuh, hal ini juga, divalidasi dengan pertumbuhan omset kami, di 3 tahun terakhir, mencapai 50% per tahun, kami juga meyakini, bahwa bisnis yang bisa sustainable, ke depan adalah, bisnis yang tidak hanya, mampu menghasilkan profit, tapi juga bisa, berkontribusi, pada kelestarian lingkungan, dan itu adalah kami, terima kasih. Oke, itu sudah lengkap banget Pak, jadi, tadi juga sudah banyak ya, channel-channelnya ya, B2B, B2B, B2G juga masuk ya, Iya, kalau boleh nanti, ketika tampilannya, Pak Hasel, boleh dibikin kayak, B2B, B2C, B2G ya, ini berapa persen, misalkan B2G nya, 70%, B2B nya, 10%, B2C nya, 20% misalkan gitu Pak, itu lebih bagus lagi Pak, dari total pemasukan itu, komposisinya berapa persen, itu lebih bagus untuk ditampilkan Pak, hasil menarik. Siap, siap Mbak. Oke, kita lanjut, berikutnya adalah ini, investasi, nah, ini boleh diceritakan ya, kalau memang Bapak Ibu, kayak tadi, mungkin, siapa ya, mas, siapa yang cerita, sempat bootstrapping ya, lalu, dapat investor, nah itu boleh diceritakan, pada slide ini ya, apakah sudah berinvestasi sendiri, apakah sudah mengumpulkan uang, nah, kalau saat ini, ya, dia sudah mungkin bikin timeline gitu ya, ini, tahun berapa, dia sudah bootstrapping, ini dapat investor, nah, kita, 2023 ke sana, kita butuh, butuh berapa gitu ya, butuh uang berapa gitu, di sini, untuk apa, kebutuhannya gitu ya, misalkan untuk, misalkan pembelian, mesin kah, atau pembelian, ruko kah, atau untuk apa gitu ya, lalu harapannya juga, apa yang kita dapat dari investor, misalkan, apakah selain kita minta uang, kita juga perlu ada, misalkan mentoring, atau kita juga perlu ada kepakaran gitu, misalkan gitu ya, nah, ini tadi cerita, uang mau dipakai apa, harus jelas ya, misalkan, dari total uang yang ini gitu ya, dalam satu kue, misalkan, 40% akan kita gunakan, untuk pembelian mesin, gitu ya, misalkan 20% kita pakai untuk, human resource, atau SDM, ini adalah kita gunakan untuk, marketing, misalkan, itu harus jelas, uang yang kita minta itu, kalau dibikin pie chartnya, komposisinya itu kira-kira, apa namanya, berapa banyak untuk apa ya, jadi biar si investor itu tahu, uang dia bakal dipakai untuk apa aja, gitu ya, dan harapannya ada berapa banyak investor yang masuk, berapa jenis investor yang masuk, misalkan, ini jika, Bapak Ibu ini mau membutuhkan dana, ya, nggak hanya harus dari investor saja ya, tapi misalkan dengan calon partner, atau apapun, harus jelas kebutuhan danannya itu berapa, dan untuk apanya, gitu, ya, oke, ini mungkin kita nggak perlu eksersis, ya, cuman ini untuk dipastikan saja, Bapak Ibu ya, jadi kalau sudah investasi sendiri, itu berapanya dikasih tahu, gitu ya, apa, atau berapa persen ya, dari kebutuhan sekarang itu dikasih tahu, berapa, terus juga, berapa lagi yang kita butuhin, itu semua udah harus keluar angkanya, jadi Bapak Ibu di balik layar ini, udah harus melakukan suatu perhitungan, yang betul-betul fix ya, jelas, sehingga mudah untuk, apa namanya, kalau ada yang nanya, itu bisa kita berikan catatan kita, gitu, bahwa kita udah ngitung nih, makanya kita butuh segini, ya, karena kalau kita beli mesin, kita bisa menggandakan produksi, misalkan, sehingga meningkatkan pemasukan kita, menjadi 20% lebih banyak, atau 30% lebih tinggi, gitu, itu contoh, jadi itu adalah di bagian investasi ya, Bapak Ibu ya, kalau bisa diceritakan bagian-bagian itunya, nah, berikutnya adalah dari sisi tim, nah, ini diceritakan ya, kalau kita punya tim, Bapak Ibu, itu, timnya itu kira-kira, pengalamannya apa saja, misalkan kalau tadi, yang satu adalah barista, sudah berpengalaman 10 tahun, dan lain-lain, gitu ya, terus juga diceritakan juga, tim ini sudah, pencapaiannya sudah, sudah apa saja, misalkan, Pak Dina, gitu, Dina adalah barista, sudah 20 tahun, dia juga pernah mendapatkan penghargaan, barista award, dia juga sudah mengelola bisnis selama 5 tahun, semua pencapaiannya itu, kalau bisa diceritakan, untuk per masing-masing orangnya, gitu ya, jadi itu, karena ada banyak sekali investor, yang mereka, sangat melihat pada orangnya, ya, karena orang itu, dengan dia kuat, dia timnya bagus, itu, biasanya diterpah apapun, masalah bisnisnya itu, dia tetap, tetap bisa bertahan, gitu ya, stand out, gitu, makanya banyak investor, yang justru parameter, kenapa dia memilih seseorang, tuh, dari timnya, timnya yang bagus, penyelatan belakang yang oke, komposisinya itu, jelas dan lengkap, itu akan memperkuat lagi, sebenarnya, keyakinan investor, untuk memilih, suatu bisnis, suatu bisnis, nah, baru ini kita buat, end statement, call to action, nah, disini adalah, kita coba, apa namanya, itu yang kita bisa sampaikan, misalkan gitu ya, kira-kira, kalau mau bergabung dengan usaha kita, seperti apa, nah, tapi mungkin yang saya ingin, tekankan lebih kepada ini ya, coba silakan dibuat, dirangkum, kenapa, para investor ini, atau siapapun itu, harus memilih, Bapak Ibu sebagai rekan bisnisnya, atau sebagai bisnis yang dia biayai, ya, kenapa, apakah karena, satu, kita tuh, menjawab permasalahan yang amat sangat besar, potensi pasarnya besar, misalkan, atau karena produk kita ini, paling unik, karena memiliki beberapa kelebihan, apa karena, modal yang dibutuhkan tidak besar, apa karena tim kita kuat, nah, silakan, ya, Bapak Ibu, jual diri, aduh, jual diri, dirangkum dalam satu deck, kenapa, ya, kira-kira alasan, kenapa, si, yang, yang, investor ini, atau partner ini, harus memilih kita, oke, dua menit, dirangkum semuanya, reksi soalnya, iya, boleh, tidak apa-apa, oke, jadi, kalau, kesimpulan dari kami, kami merasa bahwa, salak itu kan merupakan buah tropis, khas Indonesia yang sangat eksotis, ya, dan merupakan komoditas yang sudah sangat populer saat ini, gitu, jadi, sangat berpotensi menjadi usaha pengolahan makanan yang sustainable, dan profitable, jadi, di salaku itu, kita semua produk yang kami olah itu menerapkan sistem bebas 3P, dan mengutamakan komposisi dari bahan-bahan yang terbaik, seperti tadi yang kukis, kita pilihnya sagu, gula aren, seperti itu, terus, kami juga, untuk konsumen dan calon konsumen salaku itu akan mendapatkan sensasi rasa baru, dari olahan kita yang enak, khas, dan inovatif, karena kami peduli akan pentingnya keamanan pangan dan ketahanannya, kami pun memikirkan kemasan bagaimana cara mengemas produk kami dengan baik dan aman, sampai di konsumsi sama customer dan calon customer kami. Kami juga akan bekerja sama dan menjadi mitra petani salak untuk meningkatkan kesejahteraan, sama-sama memberikan peluang usaha dengan menjadikan salak sebagai produk baru, dengan kita melakukan banyak pelatihan bersama mereka, jadi, ini bisa jadi usaha yang sangat memiliki daya tahan yang panjang, dan sangat menguntungkan buat banyak pihak. Mohon dikoreksi, Banyak banget, Mbak Sally. Kalau bisa, kalau bisa, yang pertama itu, fokusnya lebih banyaknya ke itu ya, ke bagaimana produk problem solution ya, jadi lebih banyak produk yang menyelesaikan solusi yang mana gitu ya. Yang tadi yang pertama berarti ya, Mbak Dina ya? Ya, itu fokusin, terus kedua juga mengenai traction, penjualan uang-uangnya. reksinya. Oke. Kita sampai saat ini, mengalami peningkatan dan peningkatan demand, keingkormintaan, berapa persen. Oh, yang tadi yang naik dari tahun ini ke sini gitu ya. Kita melihat lagi, bakal ada lagi pertumbuhan yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Itu juga. Ya, terus juga, bisa melihat dari fitur produk kita, hanya kita satu-satunya, di Indonesia, dengan produk yang sudah lalalala gitu. Itu aja. Oh, itu aja oke. Kedaknya ke uangannya sama ke problem yang bisa ditanggulangi gitu. Itu aja, tapi mematikan itu Mbak Shelley. Oh gitu, oke oke. Jadi tiga nih, problem, traction, sama apa tadi satu lagi Mbak Dina? Finance ya. Eh, itu traction, finance ya. Problem, sama produk, produknya. Oh, Unique-unique productnya ya. Produk uniknya ya? Iya. Siap, gak apa-apa, biar jadi tahu yang betulnya apa. Makanya yang membunuh lah ya. Oke, siapa dulu nih? Pak Hasrul, Pak Hasrul, silakan. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu. Kenapa kami? Ini karena kami menjadi solusi bagi 180 juta masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi gula aren, dan kami juga adalah produsen gula aren yang pertama yang menggunakan metode pasteurisasi tentunya di Indonesia. Selain itu, dari sisi distribusi, kami juga telah masuk ke jaringan retail modern terbesar di Indonesia, sehingga kami pastikan pendapatan kami akan meningkat ke depannya. Terima kasih untuk menghubungi kami. Kami telah memiliki media sosial, website, dan sebagainya yang dapat kami tampilkan di slide ini. Terima kasih. Mantap, Pak Hasrul mantap. Ini udah tinggal maju nih. Itu, kalau boleh tampilkan juga growth ya, market growth-nya ya. Saya yakin pasti ada pernikahan penjualan. Itu tadi belum ada, Pak Hasrul ya? Tadi sudah sampaikan 50% per tahun dalam tiga tahun terakhir. Oh, siap. Oke, berarti ke depannya masih bisa naik lagi karena mau masuk area baru ya? Betul, Pak. Di tahun ini kita baru masuk ke retail modern terbesar, yaitu Indomaret. Oh, mantap. Nah, itu Indomaret-nya boleh ditampilkan aja nanti ya, logonya. Siap, siap. Keren, keren, Pak Hasrul. Terima kasih. Pak Wiko nih, masih ingat juga Pak Wiko ya? Iya, Mbak. Iya, gimana-gimana. Mengapa Anda harus membeli telung aku fishnack? Karena kami hadir yang pertama kali di market dengan konsep banyak varian produk dari ikan yang sudah menerapkan sanitasi dan hygiene yang dibutuhkan dengan sertifikat BPOM. Kami adalah produk yang memiliki protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang dicantumkan di Nutrition Facts pada kemasan. Kami memberi solusi SDG POIN 3, yaitu tentang kesehatan. Karena menurut Menteri Kesehatan, salah satu mencegah stamping adalah dengan cara makanan yang mengadung protein tinggi, yaitu adalah ikan. Yang terakhir, semakin besar usaha kami berkembang, maka semakin nelayan akan sejahtera. Karena yang tadi yang menjual ikan dengan bahan baku mentah dengan harga murah, sekarang menjual bahan baku dengan setengah jadi dengan harga yang lebih mahal. Terima kasih. Mantap, itu udah lengkap ya Pak Wiko. Tadi traction juga udah ya. Oke, tadi juga udah tonenya udah enak nih. Tadi Pak Harun juga udah cerita tadi, Pak Hastrul ya, tadi udah tonenya udah oke buat pitching, Pak Wiko juga. Nanti kalau presentasi kayak gitu ya, semangatnya ya. Pede sama produknya. Ini Pak Arianto nih ngacung, ini Pak, mau coba juga Pak. Pak Arianto? Belum, Bu. Oh, belum, belum. Oke. Oke, Bapak Ibu itu tadi udah keren, sekarang saya mau coba. Terus ini gimana bentuk pitch deck-nya sih? Nah, saya mau coba share nih beberapa yang pernah saya mentorin ya. Kelihatan nggak? Untuk biar kebayang, kayak apa sih sebenarnya pitch deck itu. Nah, ini contoh ada produk lemon ya. Lemon nih. Tentang apa itu lemon nih masyarakatnya. Ada masyarakat-masyarakat, masyarakat lingkungan, penerima lokal, kewalaan misalnya bawa import. Ini lebih bagus lagi kalau ini semua kata-kata ini ada semacam presentasinya ya, berapa, atau ada angka, itu akan lebih menarik lagi. Solusi apa yang ditawarin ya, masyarakat penerima hidup sehat, Zero Waste, kerjasama dengan petani lokal, masyarakat itu solusi yang ditawarkan. Pengunggulan produknya, nah ini diceritakan sama dia satu botol itu, bisa apa aja, menurut-menurut badan, dan lain-lain ya. Nah, ini juga ini terbuat dari apa saja ya, lemon, apa, jahe, kayu manis. Ini selling point-nya, ya. Ini dia jelasin pakai ngomong sih ya. Testimony customer, sampai dia ceritain di sini ya. Customer yang minum lemon ini seperti apa, testimoninya. Dia capture-in. Produknya, dia bikin yang 250 mili, 250, ya. Sama, dia juga kasih jurnal kesehatan. Dijual ternyata jurnal kesehatannya nih. Produknya dia. Traction-nya, nah ini dari mulai omset ya, lalu ada earning before income tax ya, depreciation, amortization. Lalu ada profit-nya berapa di sini. Kenaikan setiap tahunnya kelihatan berapa, ya. Bisnis model, kalau Bapak-Ibu punya banyak waktu itu boleh buat bisnis model kanvas seperti ini, ya. Dia penjualannya melalui WhatsApp, marketplace, website of client resellers, ya ini channel-channelnya. Market size-nya yang tadi ya, Samsung-nya berapa, 20% market share-nya itu sekitar 242 miliar. Produk distribution-nya, ini ada dilihat juga, ini dia pernah masuk tribun, udah masuk kemana aja, pake 40 reseller di seluruh Indonesia. Ini kalau mau tambahan-tambahan aja ada SWOT, dia competition landscape, dia siapa pesaingnya. Ya, ini dia ada di Limonih di sini, di mana dia low price, harga rendah, dan high quality. Milestone-nya diceritain, rencananya mau ngapain aja, sekarang udah sampai mana. Ya, ini masih belum lengkap, sih. Ya, proyeksi bisnis, ya. Kita sekarang udah di sini, gimana cara bikin ini, ya. Nah, kita cuma, karena kita udah tahu berapa rata-ratanya, tadi kan ada rata-rata ini, ya. Ya, 46-70%. Ya, dia tinggal bikin rata-rata, kenaikan aja dibikin dalam beberapa tahun ke depan. Early growth seperti ini. Dengan cara apa? Nah, dia cerita, kita bakal ads campaign branding, bakal advertising viral collaboration, mulai ekspor, misalkan ke hasil Tenggara. Nah, ini kayak investasi, kebutuhan investasinya apa saja, total investasinya 1M, untuk apa aja, untuk marketing advertising, untuk branding, untuk sarana-prasarana, untuk R&D, ya. Nah, fokusnya buat apa aja, ini diceritakan, jadi orang tahu 1M itu bakal dipakai untuk, berarti 480 juta-nya untuk marketing advertising, kayak gitu. Tim profilnya, ya, ini, kalau bisa sih diceritain dia tuh siapa ya, lulusan mana, pengalamannya apa, itu lebih bagus lagi. Ini contoh media-medianya dia, Instagram, ya, marketplace, website, kolaborasi dia sama siapa aja, digital ads dia apa aja, legal-nya, kaki, perseruan, checklist, media-media, sosmed, udah, itu salah satu, saya masih punya lagi nih, contoh-contohnya. ini contoh yang, ayam goreng, ini katanya ayam goreng ya, ini yang bikin ayam goreng, problemnya apa, masalah saus, solusinya apa, dia bikin, jadi lapar nih, lihat ini, lalu ada, seperti ini, solusinya ya, ini bisa kelihatan ada gambar produk, lalu ada penjelasan dari produknya. maaf Madina, slide-nya kok gak kunti ya, atau, coba-coba, kayaknya, ada kesalahan. lah, ya tau, sebentar, kenapa? masih loading, Mbak Rina, masih loading. oh, sebentar-sebentar ya. Tadi mana yang ayam, jadi ilang dulu. Sebentar. ini udah ayam belum kelihatannya? Nah, udah kelihatan, tadi ayam baru di slide, kebuka aja. Nah, ini kayak gini nih, maksud saya nih, solusinya kayak ada gambar produk, sama penjelasan kayak gini. Oh, oke. Menu, menu gitu ya. Targetnya dia siapa aja, customer-nya. Market size-nya seperti ini, ya, potensial market provinsi, dia maksudnya Yogyakarta, produk, usia produktif. Dan lebih spesifik lagi, jadi maksudnya saya makin kecil, market size itu adalah yang paling kecil, dia udah fokus di kecamatan Umbul Harjo. Nah, lalu di sini, model bisnisnya, ya, dia itu pake, spesial menu, bumbu rempah, varian saus, complementary, ada rice ball, street food, sales-nya pake apa aja, go food, grap food, dan lain-lain. Model bisnisnya, B2C, Konsep outletnya Cloud Kitchen Kayak gini Milestonenya Boleh nanti Minta di share ya Mbak Dina Bagus banget Boleh nanti Lalu ini ada Milestone nya misalkan ya September Dia ngapain aja Sampai nanti ke depannya dia mau ngapain Mau buka 10 cabang Lalu fundraisingnya Kebutuhan dana nya apa aja Dia butuh 100 juta Untuk 20% equity Untuk apa untuk investasi Runway nya untuk 12 bulan Dengan estimasi omset 3 juta 100 juta bakal dipakai buat apa Ya ini untuk dipakai untuk ini 40% buat alat 20% buat marketing branding 20% buat operasional Bahan baku dan lain-lain Mbak Dina maaf Boleh nanya Kadang kita Kalau di setiap event itu kan Ada ketentuan Berapa slide Berapa slide gitu loh Kalau ini totalnya Berapa slide ya Kalau misalnya kita ditentuin Hanya 10 slide Yang harus diutamakan Yang ini apa Slide yang mana Nah tadi 10 Tuh udah sesuai Yang kita bikin tuh Sudah ini 10 ya Yang ini ya Yang kita pelajari Udah mencakup Semuanya rata-rata Dimintanya 10 slide aja Ya tadi udah mencakup Jadi kalau Bukannya yang paling baik itu tadi ya Ada produknya Ada solusinya Ada masalahnya Data-data Sama keuangan Yang ini contoh Ini 10 slide ya Mbak Dina ya Ini sebenarnya apa ya Saya gak hafal nih Tapi kayaknya dia kurang lebih ya Biasanya sih Bukan slide ya Lebih kepada lama Persentasinya Biasanya itu Ya Kadang kalau kami Ikut-ikut itu Selalu dimintanya Maksimal 10 slide gitu Kadang suka bingung Mana yang dihilangkan Mana yang dinaikin Kalau 10 sesuai sama tadi Kanvasnya kita ya Bu Oh oke Oke Terima kasih Ya ini tadi fundraising Projection Team Nah ini teamnya Lengkap ya Owner apa aja Co-founder apa Wah Canggih banget Dia bikin ini Tapi dia Jago data science ya Lalu ini Orang HI Ini ada programmer Ini Gak pasti Berusaha kok Dia Tiba-tiba Padahal jualan ayam ya Oke Itu mungkin Ini udah Ini 10 saat Kalau gak salah nih Ini udah sampai team nih Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Nanti mungkin Untuk yang ayam menggoreng Ini boleh saya share lah ya Karena ini punya Saya kebetulan ya Jadi Bapak Ibu nanti Saya titipkan ke Mas Kadhafi Mungkin ya Oke Saya kembalikan kepada Mas Kadhafi Mungkin Oke Terima kasih Saya Dina Banyak Yang kita dapat nih Dari Workshop hari ini Mungkin kita sudahi Nanti selanjutnya Kita kabarin Untuk jadwal selanjutnya Nanti siap-siap aja Nanti kita info aja Di grup Sama Untuk material ini Nanti Ada yang bisa di share ya Mbak Dina ya Ya Berarti Kalau yang lemoni tuh Kayaknya ikutan Kompetisi ini juga deh Ikutan ya Oh Mana Orang yang gak ada Dari ini Kayaknya lagi gak ada Oh ya Berarti kita yang itu Ajit aja nanti ya Yang ayam ya Siap Kalau begitu Terima kasih sekali lagi Untuk Mbak Dina Dan semua teman-teman UMKM Untuk hari ini Kita sudahi Terima kasih sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu Sukses ya Ya Mari Terima kasih Mbak Dina Terima kasih Terima kasih Terima kasih Samu-samu Ijin Liv ya Mas Dapi Sudah selesai kita Sudah selesai Mbak Dini Oke Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Teman-teman Ijin ya Liv Ya Mari Terima kasih Selamat menikmati